Halo teman-teman kreatif, kali ini kita akan mengunjungi alun-alun Bandung Tepatnya di depan Masjid Raya Bandung, Provinsi Jawa Barat Tempat yang cocok untuk refreshing, alahraga, ataupun hanya untuk berselfuria ini Bukan tidak menyimpan sisi gelap Karena disinyalir adanya kasus pencurian Pengunjung, bahkan warga sekitar menyayangkan kejadian ini Bahkan para pencuri ini berani melakukan kejahatannya di dalam masjid Ada tamu orang Kalimantan, melancong main kesini Nah udah gitu dia sholat masuk ke masjid Nah seudahnya di masjid, udah ngambil wudhu ya sholat Warangnya ditaruh di samping Waktu sholat, belum sholat mah ada Nah udah sholat, ngokong sebelah kanan udah gak ada warangnya Ketemu sama siapapun yang baru kenal Ya kalau bisa diawali dengan bismillah Atau mungkin berdoa dulu Karena apalagi tempat alun-alun, tempat umum Orang kayak gimana pun ada, karena hipnotis juga disini pernah ada Terus penjabretan atau mungkin pemalakan juga ada Terus kayak ibaratnya pencurian sering Mungkin sejauh ini penanganan kita kita tetap sambil memonitor gitu ya Apabila disini ada pelanggaran Terutama orang yang dicurugai dia copet Atau mungkin karena kita juga ada datanya kan ya Maksudnya nama-nama yang memang dia dulu pernah bermasalah dengan satwa Serta bermasalah copet Selalu berhati-hati dan jaga diri kalian Dimanapun kalian berada Sampai jumpa